Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Ferry Kartika Dan gue Biji Tentunya disini Di Nyoli Oke, di video kali ini kita kedatangan sebuah hampers Betul Yang katanya dapet jackpot nibos Betul, saya enggak tahu Dan ini emang unik banget ya Bener-bener kita dapetin yang Kita dapetin mesin Mesin Kemasannya unik banget Terus, ini tuh apa nih Fek? Ini adalah liquid kolaborasi antara Hero 57 dan juga Blackjack Distribution Betul sekali Liquid pertama mereka ya Berkolaborasi dengan Hero 57 tentunya Betul sekali Yaitu Nama liquidnya jackpot Jackpot Flavornya apa? Bolu susu melon Bolu susu melon Creamy Betul, creamy Ini ada di belakang So langsung saja kita lihat isi hampersnya Coba kita mainin dulu Mau dicek dulu Wow Jackpot ni boss Dapet jackpot li boss Di dalam hampersnya, ada dua buah liquid Ini kemasan yang dijual tuh begini ya? Iya, oke Tapi emang rata-rata sekarang varian kolaborasi tuh kayak begini ya? Hero Iya, bikinnya begini Kotaknya spesial Ada ini Wow! Apa itu jersey? Siap Menyala sekali Ada apa lagi? Kartu ucapan Dan stiker pack Ini edisi khusus hampers ya untuk kerabat-kerabat toko, distributor, dan juga mungkin influencer Ini untuk jersey mau kita pakai apa nggak? Tes dulu kali ya Pakai kali ya? Iya Oke Satu, dua, tiga Anjay Bagel ya Sudah pakai jerseynya Menyala sekali ya abangku Menyala abangku Saya langsung seperti Neymar Ada nomor nih belakang, coba bacain ji Ada nama gue juga ya belakang? Nggak ada Coba bacain gue buah Wih, nama lo kecil dari sini nih Jackpot Udah nih, nama lo udah Jack Keren, keren, keren Nama lo 21 Gue nomor berapa? 21 sama Apa ya? 21 tuh apa ya? Gue tau 21 Apa? Black Jack Oh iya, oh iya, bener-bener Asama King Black Jack Oh iya juga ya Langsung kita lanjut ke liquid-nya Betul Terus ini ada tulisan Jackpot Ada logo Hero 57 dan juga logo Black Jack Distribution Di depannya ada gambar bolu dengan susu Dan juga ada buah Ada cake-nya, melon-nya Dan dari sini kita sudah ada jendela untuk melihat si liquid-nya Terus bagian atasnya Hero 57 jackpot Black Jack Kirinya ada 60 mili REL Nikotin 3 AMG dan 6 AMG Harusnya ada 9 AMG Cuman mungkin di sini tidak tertulis Yes Ingredien biasa, VG-VG VG-nya 40, VG-nya 60 Diproduksi oleh PT. Palawan 57, Jakarta Maret, DKI Jakarta Betul sekali Bagian belakang tuh kayak ada ornamen-ornamen kasino gitu loh Tapi ada kue juga Terus ada kayak pin chip gitu Ada dadu Ada melon, potongan melon Ada bintang kecil-kecil, jumlah bintangnya ada semua Oke langsung aja ya Langsung aja Kita coba buka Jadi pastikan kalau setiap kalian membeli produk Hero yang baru sekarang itu ada segelnya di atas Yes, ada hologramnya di sini Harus terima dengan hologram yang masih tersegel loh Ya, bertandakan kalau liquid ini original dan baru Dan kalau misalnya kalian punya tempat yang kolaborasi gini, jangan kalian buang Karena ini bisa dipakai lagi buat kalian naruh 2 buah liquid di sini Ya gitu Ya nggak sih Siapa tau nanti next kalian beli kalian bisa dapet kayak begini kan? Iya Sama jangan dibuang juga Bisa kalian koleksi Terus bisa kalian tumpuk begini Sampai setinggi-tinggi Untuk apa? Biar kalian ada kerjaan di rumah Untuk kalian yang pengangguran Untuk botolnya itu desainnya masih sama seperti desain yang di boxnya Betul Dan juga penutupnya itu berwarna coklat krem gitu Coklat krem ya? Krem Ini yang gue pake ini 3MG Lo 3MG juga Gue yang pake Oh kali ini gue dikirim 3MG So langsung saja kita cium aromanya Masih ada pita cukainya Wow Kalau dicium sih emang aroma melonnya tuh Ya Susu melon ya Lo tau permen milky? Yes Ya baru tadi gue pengen nyebutin tuh Ya kan ada yang strawberry Ada yang melon Ada yang melon Ini melonnya mirip banget Ada yang grape, mango Mirip Aromanya ya? Melon-melon creamy Segar Disini gue menggunakan RDA Dead Rabbit V3 dan juga Lossweb Centaurus P200 dan Dan gue juga Freshwick menggunakan Stalk RDA dan juga Vaporezo M Apa sih ini ya? M Genmax Dari Vaporezo, Freshwick juga Langsung aja kita coba teteskan ya Disini gue single coil dan VK dual coil Kita coba seperti apa rasanya Langsung aja kita coba sekarang Dengan percobaan yang Sekarang Bel-belit-belit Bismillah Netes aja ya padahal Netes aja Netes aja Eh Tercepet Oh aroma Bolunya tuh kecium langsung Iya Atau bolu yang ketelor-teloran kan? Iya Bolor Bener-bener Soalnya bolu itu enak kalo misalkan telurnya tuh banyak Emang iya? Kadang ada bolu tuh orang yang pake telurnya dikit Yang bikin bolunya tuh jadi kering gitu loh Lo pernah makan bolu yang kering bikin serot ga? Kayak brudel gitu ya? Iya itu bolu-bolu yang pelit telur Iya Maksud lo yang bolu basah gitu kan? Iya Telurnya masih mentah gitu kan? Aneh gila Makan daging aja lo Hmm tapi ini harum sih Maksudnya kayak gak mengganggu sekitar ya Jadi kalo misalnya kalian lagi makan di restoran tuh kayak Wah ini restoran bolu ya? Padahal gak Restoran bolu Pokoknya lo kalo cium ini bawaannya tuh kayak lo lagi di toko pue Yes Kayak misalnya lo di satu ruangan ada sekitar 12 orang Nge-fab dengan liquid yang sama Dari luar langsung pasti orang-orang ngantri Dikira Holland Tapi ini gokil sih Langsung coba kali ya? Iya Mau gak lo? Hahaha Hahaha Kan dia itu kayak ngajak ya? Emang kita keharusan Bismillah Smooth banget Hmm Wah Hmm yummy Ini kotin terpas yang pernah gue rasain Ya tiganya gak garuk Gak garuk ya kali ini ya Kali ini berasa Tapi berasa makanya gue bilang pas Kok enak ya disini? Sumpah ini Ini Ya coba ya Smooth banget Ah gak? Bahantuk Kayak di tengah-tengah kayak ada satu rasa apa ya? Lo bisa nampak gak? Ada ini gue tau nih Tapi dia gak mau ngasih tau gue Ada yang bikin gurih Ya ada yang bikin gurih ya Gue lama-lama gak tau Gue Tapi ini unik sih Vex Berikutnya Lo exhalenya keluar dari mulut sama dari hidung beda Iya kan? Kalo dari hidung susu cuy Dari mulut Melon Tapi kalo bersamaan di keluar dari hidung dan mulut Susu melon Unik juga loh Apa sengaja mereka bikin ada disini gak tulisannya? Ihh Di sini lo cobain deh Ini bener-bener berasa kayak Bolunya tuh kayak lembut banget Si merekanya Bikinnya yang bolu Terus dikasih krim melon susu Di atasnya gitu ya Atau kayak gimana Sesuai di gambar Tapi si melonnya emang lebih dominan banget disini Dibandingin susu sama bolunya Tapi lo tetep berasa si bolunya tuh lembut Pokoknya intinya yang gue rasain Si bolunya itu Bolu yang dalemnya itu Melon sama susu lah Bukan bolu pandan Tapi mirip bolu pandan Dan manisnya itu juga Apa ya? Bukan manis susu Atau bukan manis melon gitu Jadi ngeblend jadi satu Jadi kayak Satu kesatuan gitu Jadi manisnya tuh pas gitu Melonnya lo jangan Dan ekspetasinya kayak rasa Liquid melon fruity ya Iya Ini melonnya melon creamy Buat kalian yang pecinta melon Pengen coba experience liquid melon Tapi yang beda Nah ini cocok banget Cocok Dan liquid ini udah ada di toko-toko ya Udah rilis ya Video ini keluar ini sudah rilis Sudah dijual dari kemarin Betul Liquid ini juga testernya tersedia di Toko-toko Toko-toko Kesayangan kita dulu So sampai disini aja video kita kali ini Yes Dan sampai ketemu lagi di video-video nyoli lainnya Tentunya Misalnya kalian ada temen yang pengen direkomendasiin liquid melon yang beda Kalian bisa rekomendasiin liquid jackpot ini buat temen kalian Oke lah Sampai ketemu lagi di video-video nyoli lainnya Bersama gue PJ tentunya disini Dan gue berikan-ikan tentunya disini Di Risa Project Enjoy the result Tentunya 20 Si Jika Tentunya 50 W方面 disabilities Who Musik N Tentunya intersection Tentunya 확in Terima kasih.